Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tasbeku Perkenalkan nama saya Muhammad Rizki Pratama Dari LPM Generasi 9 Di sini saya sebagai moderator Dan ini rekan saya Perkenalkan nama saya Britania Juliangita Dari LPM ke-9 Di sini saya akan memudah buku Yang berjudul Berjalan di Atas Cahaya Nah bisa dijeritakan sedikit Isi novelnya Baik terima kasih atas wabunya Novel Berjalan di Atas Cahaya ini Karya dari Hanum Salsabila Rais dan kawan-kawan Identitas buku Judul buku Berjalan di Atas Cahaya Pengarang Hanum Salsabila Rais Novel Berjalan di Atas Cahaya ini Menceritakan tentang Hanum Salsabila Rais dan kawan-kawannya Melakukan perjalanan di Eropa Untuk mencari berita Yang unik dan menarik Untuk disiarkan ketika Bulan Ramadan Untuk lebih jelasnya Bisa disaksikan di video kali ini Identitas buku Judul Berjalan di Atas Cahaya Pengarang Hanum Salsabila Rais dan kawan-kawan Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Tahun terbit 2013 Jumlah halaman 210 halaman Identitas penulis Hanum Salsabila Rais Lahir 12 April 1982 Adalah mantan seorang presenter berita Reporter di TransTV Dan merupakan seorang dokter gigi Hanum merupakan putri dari Amin Rais Ia menempuh pendidikan dasar Di Muhammadiyah di Yogyakarta Hingga mendapatkan gelar Sebagai dokter gigi Dari Universitas Gerja Mada Novel ini menceritakan tentang Seorang perempuan muslimah Yang bernama Hanum Salsabila Rais Yang melakukan perjalanan di negeri barat Yaitu di Eropa Bersama kedua koleganya Yang bernama Sofian dan Vetra Mereka pergi ke sana Sebagai jurnalis bertujuan untuk Menjalankan tugas meliput Berita yang unik dan menarik Untuk disiarkan di televisi Saat Ramadan nanti Mereka selama di sana 18 hari Pertama mereka meliput Seorang perempuan muslimah Membuat jantangan terkenal Yang tinggal di desa Swiss Yang bernama Koiriyah Merupakan seorang Berasal dari Indonesia asli Di sana selama 13 tahun Ikut suaminya yang bernama Yahjud Hanum dan kedua koleganya Sangat kagum dan bangga Kepada Koiriyah Yang bisa memproduksi ratusan jantangan Sampai ribuan yang akan didistribusikan Ke seluruh dunia Salah satunya di Indonesia Selanjutnya Mereka mewawancarai Seorang rapper cantik berlijab Yang bernama Nurdan Nurdan dikenal sebagai rapper Sejak 11 tahun Dia mengarah bertujuan untuk Berdakwah dan memberi keadilan Kepada orang yang berijab Juga layak untuk dipercaya Dan mendapat pekerjaan Seperti orang-orang yang lain Selanjutnya Hanum dan kedua koleganya Meliput laki-laki yang bernama Marcus Dan istrinya bernama Siti Zubaidah Mereka berdua mempunyai Satu orang-orang anak Yang bernama Aisyah Marsha Walaupun disana mayoritas non-muslim Namun mereka tetap mengajarkan Anaknya ajaran Islam yang baik Dengan dibuktikan Di kamar anaknya Terdapat banyak buku-buku ajaran Islam Dan juga kitab cuci Al-Quran Saat mereka keluar Tetap beraktifitas seperti Orang yang lain Tanpa memamerkan keislamannya Liputan selanjutnya Hanum meliput seorang Mahasiswa semester 2 Yang bernama Kiao Wei Yang merupakan keturunan Cina Disitu Hanum sangat Kagung dengan sosok mahasiswa tersebut Karena mahasiswa tersebut Tidak terganggu Ataupun tersinggung Dengan sisi religius Orang-orang Islam disana Disana juga Hanum mendapatkan Banyak pengalaman Terutama tentang Gajah terbang Atau jangan mudah percaya Dan mudah terpengaruh Terhadap orang lain Dan sekarang Hanum sadar Dia tidak akan Menjadi penonton Gajah terbang lagi Namun Hanum terus berjalan Di atas cahaya Untuk kelebihan buku ini Memiliki cerita yang unik Dan menarik Karena diangkat dari Kisah perjalanan nyata Kekurangannya di buku ini Banyak sekali Bahasa asing di dalam novel Yang membuat banyak pembaca Juga tidak begitu paham Dan sulit untuk mengerti Bahasa yang ada di dalam novel tersebut Sekian di dalam buku Pada kali ini Semoga bermanfaat Untuk Sobat Kisada TV Apabila ada yang ditanyakan Bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel Youtube Sada TV Sampai jumpa di video selanjutnya